Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman bertemu lagi di channel Guru BK Konselor Teman-teman pada kesempatan kali ini Channel Guru BK Konselor Mencoba Membahas tentang panduan Operasional Penyelenggaraan BK untuk tingkat SMP Ataupun MTS Sederajat Namun sebelum itu Saya minta teman-teman untuk Subscribe Like, komen, share Dan hidupkan loncengnya untuk Mendukung channel Guru BK Konselor Baiklah teman-teman Coba kita kupas pelan-pelan Mengenai Panduan operasional ini Nah disini ya biasanya Untuk SMP ini Bisa juga digunakan untuk MTS sederajat ya Jadi Panduan ini berlaku untuk SMP, MTS, ataupun Madrasah Swasta Lebih kenal biasanya ini dikenal dengan Pop BK ya Oke selanjutnya teman-teman Ini Diterbitkan tahun 2016 Dan sampai saat ini Belum ada revisi teman-teman Mengenai ini Oke selanjutnya Ini pengarah Pengarahnya ini Dari Dijen GTK Kemendikbud ya Kemudian ini ada Yang saya kenal itu Prop Sunario Kemudian Prop Syamsu ini Ini Mereka ini adalah Guru besar BK Di UP ya Mungkin teman-teman juga Mengenalnya Atau bahkan Mungkin ini adalah Dosen-dosen Teman-teman Waktu kuliah Oke selanjutnya Disini ada Pak Farozin Sebagai ketua umum APKIN PB APKIN Dulu Namun sekarang sudah Prop Mungin Edy Wibowo ya Sebagai PB APKIN Kita Sampai saat ini Kemudian disini ada Nama-nama Tim penyusun lainnya Mungkin teman-teman Ada yang kenal Ataupun bahkan Dosen-dosen Pembimbing Teman-teman ya Sewaktu kuliah dulu Oke Kita masuk ke Data isi Kalau ini Tidak perlulah Saya jelaskan ya Tidak perlu saya jelaskan Karena Saya pun masih belajar Teman-teman Ini saya bahas Lebih kepada Untuk membahas Tentang Administrasi BK Ataupun lampiran-lampiran Bimbingan dan Counseling Nah mengapa Saya berusaha Membahas itu Karena masih banyak Teman-teman kita Yang bertanya Bentuk RPL itu Seperti apa Yang benar Ya Kemudian bentuk Laporan itu Bagaimana Nah yang penting itu Adalah Kesesuaian Dan program Bimbingan dan Counseling itu Terlaksana Teman-teman Oke Saya membahas Tentang lampirannya Ini Kita lihat Kita lihat daftar lampiran Di sini ada Daftar lampiran 1 Contoh RPL Layanan Counseling Individual Kemudian Contoh Laporan Counseling Individual Kemudian Contoh Format Kepuasan Counseling Individual Nah Di sini banyak Ya teman-teman Sampai dengan Lampiran Ke 34 Ya Di PopBK ini ada Jadi teman-teman Jangan bingung lagi Dimana dapatnya Di PopBK ini Sudah ada teman-teman Nanti saya Tunjukkan cara Meng-comfortnya Menjadi Microsoft Word Ya Ini Formatnya PDF Nanti di tutorial Selanjutnya Kita sama-sama Untuk meng-comfortnya Menjadi Microsoft Word Ini bisa ditambahkan Lampiran 35 36 Kesesuaian Yang penting Apa yang ingin Kita sampaikan Atau Pelaksanaan Yang mana Yang sudah kita kerjakan Oke Kita lanjut Teman-teman Ya Untuk Kita skip Kita skip Kita langsung cari Lampiran Lampiran Tadi Nah Di video selanjutnya Saya akan Mencoba Meng-comfort ini Menjadi Microsoft Word Agar teman-teman Bisa meng-edit Meng-ganti logo Ya Meng-ganti nama Kemudian Menjadikannya Sebuah berkas Pribadi kita Oke Selanjutnya Kita mulai Dari Lampiran Satu Contoh Rencana Pelaksanaan Layanan Konseling Individu Ini Saya contohkan Ya Ini bisa saja Kita buat Misalnya Nama sekolah Misalnya Saya mencontohkannya SMP Di Jambi Misalnya SMP Satu Kota Jambi Nah Disini Ini contohnya Nanti kita Tulis Kemudian Tulis alamatnya Ini contoh saja Teman-teman Ini logo Ya Kemudian Untuk Ini Coba kita Isi ya Ya Coba kita isi Nama Konselinya Yang pasti ini harus Disamarkan Nama-nama siswanya Misalnya A.T Ya Kelas 7A Hari Senin 26 Bulan 7 2021 Pertemuan Pertama Waktu 10 Sampai Dengan Jam 11 Tempat Di ruangan BK Ya Ini saya contohkan Saja Teman-teman Nanti Teman-teman Untuk redaksinya Diatur sendiri Kemudian Gejala yang nampak Dari A.T Yaitu A.T Cenderung Pendiam Ya Di dalam Kelas Sering Terlihat Murung Nah Ini Teman-teman Sampaikan Permasalahan Apa yang Terjadi Terhadap Siswa kita Yang pasti Kita membuat Laporannya ini Membuat Rencana ini Berdasarkan Siswa yang datang Atau kita Panggil Untuk melaksanakan Konseling individu Oke Selanjutnya Disini Lampiran Kedua Contoh Laporan Konseling individu Ini tulis Saja Sama Seperti Atas Kemudian Pendekatan Dan teknik Konseling yang Digunakan Ini Misalnya Saya buat Guru BK Melakukan Teknik Konseling BH Fioral Misalnya Teman-teman Bisa Lihat Di internet Teknik Atau Pendekatan Konseling Yang sering Digunakan Guru BK Jadi Bisa Kita Masukkan Dalam Redaksi Untuk Membuat Pendekatan Yang kita Lakukan Kemudian Hasil yang dicapai Kita Sampaikan Disini Siswa Menerima Dengan Baik Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Guru BK Memang Kegiatan Ini Boleh dikatakan Kegiatan Rutin Misalnya Satu Minggu Sekali Kita Buat Laporan Konseling Individu Ini Kemudian Kita Arsipkan Kemudian Pada Akhir Bulan Kita Minta Tanda Tangan Kepada Kepala Sekolah Ya Secara Tidak Langsung Kita Melaporkan Kegiatan BK Yang Kita Laksanakan Oke Selanjutnya Teman-teman Ini Contoh Yang Saya Buat Ya Ini Contohnya Redaksinya Nanti Kembali Kepada Teman-teman Ini Tanda Tangan Kepala Sekolah Ini Tanda Tangan Guru BK Nah Selanjutnya Ini Adalah Form Atau Apa Ya Format Kepuasan Konseli Terhadap Pelaksanaan Konseling Individu Kemarin Sangat Memuaskan Memuaskan Ataupun Kurang Memuaskan Yang Jelas Ketika Kita Meminta Siswa Mengisi Ini Tidak Boleh Diintervensi Artinya Harus Memuaskan Seperti Itu Tidak Boleh Yang Pasti Itu Diisi Oleh Konseli Berdasarkan Apa Yang Dia Rasakan Dan Apa Yang Sudah Kita Berikan Kepada Dia Kemudian Kita Ke Konseling Kelompok Ini Ada Logo Ada Alamat Sekolah Kemudian Ini Tulis Saja Hari Tanggal Tanda Tangan Guru BK Kemudian Hasil Dicapai Apa Kemudian Disini Ya Sama Ya Ini Juga Format Kepuasan Konseli Terhadap Konseling Kelompok Nah Nanti Yang Mengisi Ini Adalah Ketua Kelompok Ya Teman Teman Ya Ketua Kelompoknya Misalnya Sangat Memuaskan Ini Juga Memuaskan Atau Kurang Memuaskan Nah Ini Sebenarnya Kita Lengkap Ya Sebagai Guru BK Itu Jadi Kita Sebenarnya Tidak Usah Bingung Lagi Bagaimana Format Laporan Format RPR Kemudian Rencana Tindak Lanjut Semuanya Ada Formatnya Tinggal Kita Saja Yang Mau Memanfaatkan Yang ada Disini Pop BK Saya Yakin Teman Teman Pun Memegang Pop BK Ini Nah Kita Lanjut Disini Ini Adalah Bimbingan Kelompok Bimbingan Kelompok Ini Isinya Bisa Kita Menggunakan Isi Yang Disini Namun Kita Sesuaikan Juga Yang Kita Laksanakan Di Lapangan Oke Ini Tanda Tangan Pada Sekolah Ini Tanda Tangan Guru BK Selanjutnya Ini Laporan Pelaksanaan Bimbingan Kelompok Sesuaikan Saja Teman Teman Ini Uraikan Saja Tidak Mesti Lengkap Tiga Kalau ada Dua Dua Saja Minimal Dua Diisi Kemudian Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal Ini Pelaksanaan Kita Di dalam Kelas Nah Materi Materinya Kita dapat Dari mana Itu Melalui Assessment Assessment Itu Bisa Assessment Test Ataupun Non Test Kemudian Ini Di dalam Bimbingan Klasikal Materi Yang Kita Gunakan Itu Bisa Berupa PowerPoint Video Atau Yang Lainnya Seperti Itu Oke Selanjutnya Teman Teman Ini Laporan Pelaksanaan Bimbingan Klasikal Ini Sama Saja Ini Diisi Saja Sesuaikan Dengan Apa Yang Sudah Kita Isi Tadi Yang Pasti Bidangnya Ini Bisa Pribadi Sosial Belajar Ataupun Karir Oke Selanjutnya Ini Ada Bimbingan Kelas Besar Atau Lintas Kelas Ini Biasanya Lintas Kelas Ini Diisi Oleh Siswa Siswa Dari Gabungan Kelas 7 8 9 Kalau Yang Di SMA Kelas 10 11 12 Dikumpulkan Di Satu Ruangan Ini Format RPL Oke Ini Tanda Tangan Sekolah Ini Tanda Tangan Guru BK Selanjutnya Ini Laporan Kegiatannya Laporan Kegiatannya Sama Ini Lengkap Sekali Teman Teman Saya Yakin Teman Memegang Pop BK Ini Namun Mungkin Perlu Penyegaran Istilahnya Ini Saya Membuat Menyampaikan Ini Untuk Penyegaran Kita Bersama Atau Bahkan Teman Teman Yang Baru Menjadi Guru BK Belum Mengetahui Adanya Pop BK Ini Oke Kemudian Disini Laporan Kolaborasi Kolaborasi Antara Guru MAPEL Kemudian Orang Tua Ataupun Lembaga Lainnya Misalnya Disini Saya Contohkan Pakar Psikologi Misalnya Ada Anak Yang Membutuhkan Tes Ya Lembaga Tes IQ Misalnya Kita Berkolaborasi Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Itu Selanjutnya Ini Alitangan Kasus Apabila Kasus Sudah Diluar Dari Wawenang Guru BK Ini Ada Contohnya Kemudian Laporan Alitangan Kasus Tadi Ini Home Visit Kunjungan Rumah Kegiatan Selama Melakukan Home Visit Tanda Tangan Laporan Kegiatan Advokasi Disini Ada Contoh Misalnya Guru BK Mengundang Tenaga Ahli Misalnya Membahas Masalah Narkotika Seperti Itu Tanda Tangan Para Sekolah Kemudian Guru BK Selanjutnya Disini Konferensi Kasus Disi Saja Teman Teman Sesuaikan Dengan Format Yang Ada Kemudian Ini Laporannya Selanjutnya Disini Ada Peminatan Biasanya Untuk Siswa Siswa Yang Mau Masuk Ke Jenjang Selanjutnya Misalnya Di SMP Tentu Mereka Mau Masuk Kelas 10 11 12 Kita Isi Saja Teman Teman Ini Format Jadi Kita Tidak Bingung Lagi Bagaimana Format Peminatan Format 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 Sebenarnya Ada Di Pop BK Ini Ini SMP Teman Teman Oke Selanjutnya Ini Laporan Kegiatan Tambahan Misalnya Jadi Panitia Kemudian Wakil Kepala Koordinator BK Ataupun Misalnya Menjadi Pembina OSIS Atau OSIM Untuk Madrasah Oke Yang Buktinya Itu SK Buktinya SK Selanjutnya Tanda Tangan Oke Ini Adalah Pengembang Keprofesian Kegiatan Kegiatan Ini Tingkatnya Tingkatannya Ya Oke Selanjutnya Ada Karya Ilmiah Atau Karya Inovatif Guru BK Sel Jurnal Media BK Penelitian Oke Ini Bukti Karyanya Boleh Dilampirkan Kemudian Ini Ditanda Tangani Selanjutnya Laporan Keikut Sertaan Dalam Organisasi Profesi Misalnya Kalau Guru Mapel Itu kan MGMP Kalau Kita Sebagai Guru BK Itu MGBK MGBK Kabupaten MGBK Provinsi Ataupun APKIN Misalnya Jabatannya Disini Anggota Saya Buat Kemudian Di bawahnya Ini MGP Provinsi Ketua Ataupun APKIN Anggota Ini contoh Saja Oke Ini diisi Nomor Anggotaannya Selanjutnya Ini Alternatif Contoh Angket Evaluasi Hasil Layanan Bimingan Klasikal Ini diberikan Kepada Semua Peserta Didik Kita Ini Rumusnya Kemudian Ini ada Skala Hasil Ada Sangat Baik Baik Cukup Ataupun Kurang Nah Selanjutnya Oke Tanda Tangan Lagi Kemudian Ini ada Pedoman Observasi Rumusnya Disini Kemudian Ada Skala Scourcing Kategori Sangat Baik Baik Cukup Ataupun Kurang Oke Disini Ada Lagi Skala Assessment Layanan PK Ini Kita Dinilai Istilahnya Serta Didik Menilai Kita Oke Kemudian Skala Kepuasan Orang Tua Tentang Layanan BK Di Sekolah Ini Kita Bagikan Pada Orang Tua Yang Pastinya Yang Sering Berurusan Dengan BK Baik Itu Yang Sifatnya Komunikasi Ataupun Diskusi Kemudian Skala Kepuasan Guru Kepala Sekolah Ini Juga Ada Dan Ini Ada Contoh Evaluasi Pelaksanaan Program BK Dan Terakhir Disini Ada Alternatif Laporan Pelaksanaan BK Ini Tidak Terlalu Banyak Ada Tiga Bab Satu Bab Dua Bab Tiga Ikuti Saja Isi Saja Namun Yang Banyak Itu Lampirannya Teman Teman Lampirannya Ini Bisa Sampai Ratusan Bayangkan Saja Tadi Kalau Satu Minggu Itu Ada Delapan Ya Berarti Lapan Kali Tiga Berapa Sudah Lembaran Untuk Lampiran Dari Laporan Pelaksanaan BK Baiklah Teman Teman Ini Saja Sebenarnya Nanti Di Pertemuan Selanjutnya Saya Akan Mengajak Teman Untuk Meng-convert POP BK Ini Format PDF Ke Microsoft Wood Agar Teman Teman Bisa Mengedit Bisa Mengubah Nama Menambahkan Logo Semoga Bermanfaat Teman Teman Dukung Terus Channel Ini Agar Terus Berkembang Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh